hanya terdapat tujuh kamar yang disewakan di satu lorong dan gue mau nunjukin dulu sama kalian ini lorong sebelah wow, gila ini udah terbengkalai men wuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wih, masih ada TV disini juri bismillahirrahmanirrahim salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan yaudah kehidupan gue di Pontianak cuma seperti ini cuy by the way, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 1 malam eh, tadi gue bangun sekitar jam-jam setengah satuan dan saat ini gue sedang berada di sebuah hotel yang terletak di tengah pusat kota Pontianak hotel ini unik banget karena, kenapa gue bilang unik hotel ini, hotel tua sudah dibangun sejak era 50-an dan hotel ini seperti hotel terbengkalai namun sebenarnya masih aktif jadi hotel ini terdiri dari 3 lantai lantai satunya itu bagian resepsionis kamar-kamar yang disewakan di lantai 2 hanya terdapat 7 kamar yang disewakan di satu lorong atau satu koridor sementara lorong sebelahnya sudah tidak aktif atau sudah terbengkalai dan lantai 3 pun sama sudah terbengkalai jadi buat temen-temen yang ingin nonton proses gue check-in tadi sore dan gue juga sempet explore di bagian luar hotel dan di lantai 2-nya kalian bisa langsung cari video gue yang ini di channel Kadhafi atau klik link yang ada di pojok kanan atas ini cuy oke seperti ini kamarnya ada lemari disini ada cermin ada satu buah televisi tv jadul dan ada dua buah tempat tidur disini cuy ini tempat tidur yang gue tiduri tadi dan disini ada kipas angin lucu banget kipas anginnya ada meja dua buah bangku itu tas kamera gue dan ini handphone gue gue habis ngerender video yang akan gue tayangkan di channel Kadhafi dan kita keluar men bismillahirrahmanirrahim oh seperti ini kokil ini tangga menuju ke bawah ke resepsionis dan disini hanya terdiri dari satu dua tiga kamar gue empat lima enam tujuh hanya terdiri dari tujuh kamar sementara saat ini yang nginep disini hanya dua kamar yang aktif kamar ini disini ada Irfan dan Mas Eko yang nginep disini dan disini gue nginep sendirian sementara lima kamar lainnya itu kosong tidak ada yang mau nginap jadi memang hotel ini jarang banget pengunjung cuy dalam satu bulan hanya satu dua satu dua orang aja yang nginep disini jadi ini kamar aktif ya tentu terkunci gue gak bisa masuk disini ada meja isinya banyak botol-botol aqua mungkin ini dari para tamu yang datang karena nginep disini hanya 94 ribu dan tidak mendapatkan air minum jadi tentu para tamu membeli minum sendiri nah disini ada tangga menuju ke lantai tiga di ujung sana juga ada tangga menuju lantai tiga dan gue mau nunjukin dulu sama kalian ini lorong sebelah wow gila ini udah terbengkalai men tadi sore juga sempat kesini lihat deh atapnya aja begini kacau ini kamar nomor sebelas dua belas dan mungkin kesana itu tiga belas empat belas kita cek ya kamar nomor sebelas bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya seperti ini kamar nomor sebelas ada satu buah dipan tanpa kasur disini ada dua buah bantal ini lemari lemari kayu sama seperti di kamar gue ini lemarinya ada cerminnya juga disini ini bagian toiletnya kotor banget oke kita keluar lagi cuy serius gue baru pertama kali ketemu hotel seperti ini karena dari 22 kamar yang tersedia hanya 7 kamar yang diaktifkan gila temen temen berani gak nginep di hotel ini cuy dan hotel ini juga sepi pengunjung dalam satu bulan hanya 1 2 tamu yang menginap di hotel ini cuy kamar nomor 12 bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke disini juga ada lemari pakaian sama seperti di kamar gue juga ada cermin dan ada dipan tanpa kasur dan di kamar ini ini dipannya ini double gitu ya untuk dua badan beda seperti di kamar gue ini bagian toiletnya ya sama seperti kamar gue oke kita cabut lagi keluar ini kamar nomor 14 dan 15 bismillahirrahmanirrahim oh berarti di koridor sebelah ini semua kamarnya khusus untuk tempat tidur dua badan ya tapi kenapa gak diaktifkan gitu kan sayang banget atau mungkin karena memang sepi pengunjung jadi hanya diaktifkan 7 kamar karena untuk perawatan kebersihan setiap kamar itu kan butuh biaya ya sementara hotel ini sepi pengunjung gitu salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kamar paling ujung ada jendela disitu langsung ke arah jalan oke ini apa ini foto ya semacam lukisan gitu lah foto pemandangan ini bagian toiletnya oke kita keluar lagi dan dari sini kita bisa melihat ke arah jalan raya jalan sudah mulai sepi tadi sore itu macet banget dan di depan sini nih ini pemakaman nih ada tanah entah luasnya mungkin sekitar 300 meter gitu isinya itu pemakaman gua gak tau makam siapa makam keluarga kah atau makam umum kalo malam begini gak jelas kalian bisa nonton di vlog sore gue itu jelas banget makamnya dan sekarang kita mulai naik ke lantai 3 wuh liat deh begini dong tangganya kotor banget bismillahirrahmanirrahim wow men oh ini serem banget salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah selesai kamar nomor 2324 sana mungkin 2526 wuh atapnya udah begini coba kita masuk wuh gak ada gagang pintunya nih bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba kita coba ada dua buah dipan ini untuk ukuran satu badan ada kasurnya juga kasur busa ada bantal disini dan disini ku melihat ada bekas AC ya berarti dulu awal-awal aktif ya hotel ini disediakan AC tapi sekarang setiap kamar sudah tidak ada AC nya makanya harganya sangat murah cuma Rp94.000 kita keluar lagi ini kamar nomor 24 salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah tidak ada tempat tidur disini hanya ada lemari dan satu buah bangku plastik ini gua lihat disini banyak biji-bijian juga artinya lorong di lantai 3 ini banyak dikunjungi oleh kelalawar cuy gila udah bener-bener seperti hotel terbengkala ini kamar nomor 25 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada dipan ada dua buah bangku plastik ini lemari pakaian ya sebenarnya tidak berbeda ya setiap kamar bentuknya sama cuy uh kotor banget setiap kamar bentuknya sama disini kayak tidak ada untuk kelas eksekutif gitu kamar eksekutif atau kamar VIP semua sama wuh ada gelas disitu dan teko plastik ya itulah kita turun lagi ke bawah dan kita menuju ke pelorong sebelah lantai 3 jadi awalnya gua berpikir dua tangga ini akan saling terhubung tapi ternyata beda men tangga yang ini dengan tangga yang sebelah sana itu berbeda kita sekarang menuju ke tangga sebelah sana kamar gua ada di ujung sana tuh hehehe oke bismillahirrahmanirrahim salam salam walaikum wuuh cuy ini kok wakil sih ada berapa nih satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh kamar ini kamar nomor 20 bismillahirrahmanirrahim wuuh salamu'ala wa'alaikum wa'alaikum wow bantal-bantal semua udah pada jatuh-jatuhan dan disini pengap banget kita keluar lagi coba kita ke arah kamar nomor 16 salamu'alaikum wih masih ada tv disini cuy tv nya tv jak dulu tv tabung ukuran 14 inch masih ada tv kayak begini merek Hitachi Fujian ini tv tv tahun 80-90 kan ini oke kita ke kamar nomor 17 wow gila ya serang laba-labanya wih oh bau banget disini bau banget bau banget udah gue gak mau masuk tutup lagi aduh kenapa ya setiap kali gue eksplor ke hotel terbengkalai selalu ada satu kamar yang aroma di kamar itu tuh bau banget gak kuat gue bau amis cuy eh sebenernya ini bukan hotel terbengkalai sih ini hotel semi terbengkalai cuy kamar nomor 21 wah dikunci coba ini kamar nomor 22 bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati ini tempat tv ada dua buah dipan dan ada lemari oke kita kembali kita sekarang ke arah kamar nomor 18 dan 19 coba 19 dulu ya dikunci kamar nomor 18 dikunci juga oke Jadi di lantai 3 ini Ada 3 buah kamar yang terkunci Gue gak bisa masuk Tutup dulu nih kamar nomor 16 Yaudah sekarang kita turun lagi Dan gue mau balik lagi ke kamar gue cuy Ya melihat kondisi Hotelnya seperti ini Coba gue mau tau nih pendapat temen-temen semua Ada yang berani gak nginep di hotel seperti ini Tapi sebenernya ya Setau gue Di Bogor juga ada hotel yang semi terbengkalai Seperti ini Di daerah Cilangsi Oke sekarang gue udah balik lagi ke kamar gue Di daerah Cilangsi ada juga hotel Yang semi terbengkalai seperti ini Hotelnya masih aktif Tapi itu hotel tua Dan terlihat dari depan tuh serem banget Gue juga kepikiran pengen nginep satu malam di hotel itu Nantilah kalau gue udah pulang ke Bogor ya cuy Oke lah temen-temen kayaknya segitu lo eksplorasi gue pada malam hari ini Thank you banget buat temen-temen yang udah join Nonton vlog ini lo sampe terakhir Kasih gue jempol ke atas jika temen-temen suka dengan video gue seperti ini Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Wujian TV Support gue dalam cara klip subscribe Sampai channel semakin berkembang dan terus mau hibur So, akhir kata nama gue Davi dari kota Pontianak Salam khusus ini Peace Sub indo by broth3rmax